Polis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah dijatuhkan pengadilan Tipikor Sumatera Utara terhadap terdakwa Gatot Pujud Nugroho, mantan Gubernur Sumatera Utara. Majelis Hake menilai terdakwa terbukti lakukan suap terhadap pimpinan dan anggota DPRD sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 menilai 61,8 miliar rupiah. Polis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan 3 tahun penjara. Selain kasus suap, Gatot juga terbelit kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah tahun 2012-2013.